Kembali lagi guys bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya mau membahas mengenai 7 hodam milik ratu adil Kalau kemarin-kemarin membahas pusaka ratu adil, mustika ratu adil, ilmu ratu adil Kali ini kita bahas 7 hodam yang mengikuti ratu adil Walaupun ratu adil memiliki banyak pusaka dan hodam Tapi saya ingin membahas 7 hodamnya saja Yang pertama ratu adil memiliki pusaka yang berhodam berjubah putih Badannya tinggi, kecil, kurus, bukan gemuk ya tapi kurus Kecil berjubah, berjubah putih Dia memakai topi berahmana Topi berahmana itu kayak tengahnya gini, topi berahmana Dan dia menggunakan bahasa Indonesia Pusaka dari kodam ini Pusakanya itu adalah pusaka terbesar di zaman ini Tidak ada satu wujud pusaka yang sama besarnya dengan dia di zaman ini Dan kodam dari pusaka ini Mengeluarkan aroma cendana murni Jadi cendana itu masih cendana murni Belum tercampur dengan wangi-wangian yang lain Kodamnya ini masih kecil Walaupun dia sudah berumur ribuan tahun Siapakah dia Ternyata Kodam dari pusaka ini Dia adalah wujud Kodam ini adalah wujud dari pusaka paku bumi Pusaka pusar bumi yang dimiliki ratu adil Dimana paku bumi ini sendiri merupakan pusaka leluhur Milik tanah nusantara Dan hanya bisa diambil oleh Sosok pribadi yang mewarisi ilmu-ilmu leluhur Yaitu sang ratu adil Yang kedua Berbadan tinggi besar Dan tinggi besar Hampir setara dengan genderu Tingginya itu hampir bisa setara dengan genderu Tinggi besar ya Sekitar 3-4 meteran Energi kekuatannya berwarna hijau Jauh Jauh terang Kalian tahu Kodam dari pusaka apakah ini Ini adalah kodam dari pusaka paku bumi Yaitu Mustika kebal Dimana paku bumi Dimana ratu adil Memiliki mustika kebal Dimana kodam dari mustika kebal ini Itu seperti seorang pendekar Yang tinggi gagah Tinggi gagah Ukurannya itu 3-4 meteran lah Hampir setara dengan genderu Tapi fungsinya sebagai kekuatan kekebalan Ini ratu adil dapatkan dari pohon beringin Jadi di batang gagang pohon beringin Dalamnya itu ada mustikanya Pusaka kebalnya Lalu waktu ratu adil Ingin tahu kodamnya Ternyata kodamnya itu tinggi Kodamnya tinggi besar Setara dengan genderu 4 meteran lah Lalu yang ketiga Berukuran seperti manusia Cukup banyak memiliki rambut Matanya merah mencorong Berhawa dingin Suka berdiam Dan dia sudah tua Biasanya Dia ada di perempatan-perempatan Kodam ratu adil yang satu ini Ini adalah kodam dari pusaka betara karang Ratu adil memiliki pusaka betara karang Yang ada di perempatan Kalian tahu jalan perempatan ya Pusaka betara karang milik ratu adil ini Ada di perempatan Dia menjaga perempatan itu Ternyata kodam pusaka betara karang ini Dia juga memiliki sifat cemburuan Juga bisa tersinggung Ini adalah kodam milik ratu adil Dengan wujud pusakanya betara karang Yang keempat Berwujud seperti pendekar Serba putih Ukurannya tidak jauh dari ukuran manusia-manusia sekarang Tapi dia itu gagah Gagah perkasa Serba putih Dan dia juga berwibawa Cahayanya putih Kalian tahu Kodam dari pusaka apakah ini? Ini adalah wujud kodam Dari pusaka Ikat samudro milik ratu adil Dimana ikat samudro ini Yang menunggu tiang Perjanjian keraton Ikat samudro ini Memiliki perwujudan Seperti seorang pendekar serba putih Gagah berwibawa Lalu yang ke enam Berwujud seperti orang tua Dia memakai serba putih Pakaiannya putih Busananya putih Memakai bahasa Indonesia Badannya standar Tidak gemuk Tidak terlalu kurus Standar Pas-pasan Kalian tahu Siapakah dia? Dia adalah Kaca Benggala Pusaka milik ratu adil Dengan kodamnya Kaca Benggala Dia memiliki wujud Seperti orang tua Bahasanya Indonesia Dia serba putih Badannya standar Tidak gemuk Tidak kurus Tapi standar Pas Lalu yang ketujuh Wujudnya Mengeluarkan cahaya Seperti cahaya lilin Kamu tahu lilin Lilin kan sumbu itu kan Kalau dihidupkan apinya Samping-samping api itu kan Kayak bersinar Bercahaya Cahayanya terang Cahayanya seperti cahaya lilin Memiliki hawa Yang hangat Kalau dia terbang Itu bagaikan lilin Kira-kira Kodam apakah ini? Dia adalah Kodam dari Mustika Lampor Kodamnya tentunya Adalah Lampor Lilin Kodam dari Mustika Lampor ya Mustikanya itu Ya bulat Warnanya itu Merah Tapi merah tua Merah hati Mustika Lampor Dia Bisa digunakan Sebagai lidah api Mustika Lampor ini Berawangat Dia juga Merupakan Pusaka Milik Ratu Adil Dimana Ini adalah Tujuh Pembahasan Mengenai Kodam Milik Ratu Adil Ada Paku Bumi Ada Bedara Karang Ada Kaca Benggala Ada Mustika Kebal Ada Iket Samudera Ada Mustika Lampor Dan yang Ketujuh Itu Yang terakhir Itu Dia berwujud Ular Ular Sowo Atau Ular Piton Piton Kembang Piton Biasa Dia Suka Di dalam Kegelapan Matanya Merah Merona Mencorong Hawanya Itu Hangat Kepanas Panasan Dia Adalah Kodam Ratu Adil Yang Berwujud Pusaka Keris Kuningan Ratu Adil Punya Keris Kuningan Itu Kodam Itu Ular Sowo Dia Suka Di Tempat Gelap Matanya Merah Mencorong Dan Berawa Hangat Itu Kilasan Menai 7 Kodam Milik Ratu Adil Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Kasih